Tidak seperti itu. BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Guna memperluas cakupan peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN dan peningkatan kolektibilitas iuran jaminan sosial, DJSN menggelar redaktur meeting dan sosialisasi optimalisasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam jaminan sosial di Biru Laut Balikpapan, Rabu 22 Mei 2019. Redaktur meeting bersama media lokal Kota Minyak ini juga dalam rangka membahas edukasi publik sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, guna memperluas cakupan peserta JKN. Anggota DJSN Ahmad Ansori mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menggali berbagai isu di masyarakat, demi perbaikan dan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem penyelenggaraan jaminan sosial nasional meliputi gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehatian, akuntabilitas, portabilitas, dan dana amanat. Ini kita berharap dengan teman-teman yang pimpinan redaksi, redaktur, atau yang mewakili, kita bisa lebih spesifik kira-kira apa dari sisi jurnalis yang kita perlu angkat lebih spesifik, khususnya di Balikpapan, karena Kabupaten Balikpapan ini kan influence-nya tidak hanya Kota Balikpapan dan Kabupaten-Kota sekitar, tapi juga Kekalimantan Timur, Rangka-Kalimantan, dan bisa menjadi inisiatif untuk nasional. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Balikpapan, Kusumo, mengatakan, Saat ini terdapat 69 persen peserta BPJS Ketenaga Kerjaan di Balikpapan di luar sentralisasi, sementara peserta mandiri mencapai 22 ribu peserta. Menurutnya dukungan dari pemerintah Kota Balikpapan sangat berarti agar masyarakat yang bekerja di berbagai sektor dapat menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan, termasuk menjadi peserta jaminan pensiun. BPJS, di Balikpapan itu sudah agak 20 persen, Pak, dari peserta semuanya. Peserta itu ada 149 ribu, Pak, sudah itu 20 persen, Pak, sorry. Dan apa yang wajib adalah yang besar dan menengah. Sebenarnya dia ketika nanti menyampaikan berita, itu Pak, jadi perusahaan atau pemerintah kerja yang skala-skala besar dan menengah wajib ikut pensiun. Tidak pernah kita bayangkan bahwa peserta, apa namanya, pekerja swasta pun punya pensiun, Pak, sudah ada 198, Bapak Ibu menerima pensiun bulanan di Balikpapan. Sejak 2018 sampai 2019-2020. Luar biasa. Dan jumlahnya tidak sedikit, Pak. Minimal sekarang 341 ribu, Pak, untuk pensiun. Untuk yang menerima berkala. Masih banyak PDS, Bapak Ibu, PDS itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Tidak tiga, tidak boleh dua.